Keempat tetua berada di sekte pisau darah, dan mereka juga merupakan tetua tingkat tinggi. Bahkan jika dia adalah utusan Jinzuo, dia tidak boleh dipermalukan di depan umum. Tapi sekarang, keempat tua-tua itu ditegur dan dipermalukan oleh orang luar di depan umum. Sayang sekali, tetua keempat sangat marah hingga wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia meraum marah, kamu hanya bekerja sama dengan sekolah kami, dan kamu bukan anggota sekolah kami. Mengapa kamu mengatur urusan kami? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membunuh murid elit kami tanpa izin? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong bersamaku. Banyak murid elit akhirnya sadar. Satu demi satu memelototi Jitian Singh dan berteriak dengan marah, menggemakan kata-kata keempat tetua. Mengapa Anda, orang luar, mengganggu bisnis kami? Jiang Wu adalah seorang murid elit sekolah kami dan telah memberikan kontribusi besar bagi sekolah kami. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan, dia harus dihukum oleh tetua dan utusan kiri dan kanan, dan dia harus dieksekusi oleh ruang hukuman. Mengapa kamu begitu pandai membunuhnya? Empat tetua adalah tetua yang sangat dihormati. Beraninya kamu menghinaku, bajingan, dan meminta maaf. Ya, kami semua memintamu untuk menebus kesalahan keempat tetua. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, kami akan bermain bersama dengan kepala sekolah dan memintanya untuk menghukumu. Banyak orang yang berani. Empat tetua memimpin pemberontakan, dan lebih dari 60 murid elit melupakan ketakutan yang dibawa Jitian Singh kepada mereka, dan mereka berbicara secara berurutan. Tetua keempat bangga pada dirinya sendiri, memandang Jitian Singh dengan bercanda, dan berkata, Haha, kamu pria yang sombong dan cuek, kamu sudah membuat orang marah. Tidak peduli hubungan. Apa yang kamu miliki dengan Jin Zuoyu, kamu tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Di masa depan. Ekspresi Jitian Singh masih acu-ta'acu, dan berkata, Saya tidak bertanggung jawab atas sekte pedang berdarah. Saya hanya tidak menyukai beberapa wajah jelek, jadi saya bunuh mereka. Sebaiknya Anda membuat murid-murid Anda jujur, atau saya tidak akan melakukannya. Keberatan membunuh mereka. Meski suaranya tidak besar, namun mengandung kekuatan jiwa yang tak terlihat. Keempat tetua terkejut, nafas kematian yang kuat masih melekat di hatinya, dan keringat dingin muncul di punggungnya. Dia dengan jelas menyadari bahwa Jitian Singh telah menutupinya dengan tekanan yang tidak terlihat. Jika dia berani menantang lagi, Jitian Singh tidak akan ragu untuk membunuhnya. Sebagian besar murid elit, juga merasa sangat ketakutan, mencium krisis kematian, dan tutup mulut satu demi satu. Namun, masih ada tujuh murid elit yang penuh amarah, menjabat tangan mereka dan berteriak, mengutup Jitian Singh. Jitian Singh menyapu kerumunan dengan matanya dan mengeluarkan tujuh gas beracun berwarna ungu. Wah, wah. Dalam sekejap, tujuh ki ungu, seperti kilat, menembus ke dalam tujuh murid. Teriakan mereka tiba-tiba berhenti dan ekspresi mereka membeku di tempat. Di bawah pengawasan publik, vitalitas mereka terputus di tempat, dan tubuh mereka dengan cepat berubah menjadi genangan darah. Bahkan keilahian mereka terkorosi berkeping-keping. Kematian instan. Di aula, ada tujuh jiwa lagi yang mati. Keempat tetua dan enam puluh murid elit semuanya ketakutan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Mustahil. Asal usul Jitian Singh misterius, kekuatannya tak terduga, dan caranya kejam serta tegas. Jika ada kata yang tidak sesuai maka akan langsung dihapus, tanpa alasan apapun. Ini benar-benar mematikan. Meskipun mereka bukan murid dao yang jahat. Namun mereka ketakutan setengah mati saat bertemu Jitian Singh, pria yang lebih kuat dan ganas. Beraninya mereka menjadi burung lagi. Sekalipun ada lebih banyak kemarahan dan kebencian di hatiku, aku hanya bisa menahannya. Orang baik tidak langsung menderita kerugian. Betapa tidak adilnya jika Jiang Wu dan ketujuh muridnya dibunuh secara langsung. Mengetahui hal ini, keempat tetua dan banyak murid tetap diam. Ada keheningan di aula. Jitian Singh melihat semua orang ketakutan dan tidak berani berbicara omong kosong lagi. Lalu dia berkata perlahan, saya bukan anggota sekte pisau darah, jadi saya tidak akan peduli dengan siapapun. Jika Anda tidak ingin mati, bijaklah. Menekan amarah mereka dan menenangkan emosi mereka. Dia membungkuk kepada Jitian Singh dan berkata dengan nada serius, tidak heran Tuan Muda Tiansing bisa bekerja sama dengan sekolah kita. Kamu benar-benar kejam dan tegas. Saya sangat mengaguminya. Sekarang kita sudah bertemu di sini, kita tidak boleh menunda-nunda. Kita harus melakukannya. Selesaikan tugas ini secepat mungkin. Sebelum kita berangkat, saya tidak tahu nasihat apa yang Anda dapat dari Tiansing. Jitian Singh mencibir di sudut mulutnya, apakah Anda tidak yakin bahwa Anda dapat dengan mudah mundur dari Bei Yuan? Cabang. Dalam hal ini, saya bisa mengikuti Anda secara diam-diam. Terserah Anda untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Mendengar kata-katanya, keempat tetua merasa lega. Awalnya, dia khawatir Jitian Singh terlalu kejam dan sombong, dan mungkin akan mengambil alih kekuasaan komando. Jika dia tidak paham dengan situasinya, perintahnya berantakan, menyebabkan kegagalan rencana malam ini tidak baik untuk diserahkan. Untungnya, orang ini memiliki sedikit pengetahuan diri. Kempat tetua bergumam di dalam hati mereka. Di permukaan, dia membungkuk kepada Jitian Singh dan berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, saya tidak akan mengecewakan Anda. Setelah itu, beliau memerintahkan murid-muridnya untuk berdandan. Kemudian, dia mengorbankan sepotong bendera kain gelap dan kuno dan membacakan mantra untuk membuka artefak tersebut. Suwa. Spanduk-spanduk itu berubah menjadi kabut hitam besar dan membungkus empat tetua dan enam puluh murid elit. Didesak oleh keempat tetua, kabut hitam terbang keluar dari istana, menyatu dengan malam, dan terbang menuju selatan. Jitian Singh juga menyatu dengan langit dan bumi, mengikuti dengan diam-diam. Jin Zuozi mengatakan dalam surat rahasia bahwa Sue Jianzong Cabang Bei Yuan berada di gunung Qingfeng, ribuan mil jauhnya, di selatan wilayah Bei Yuan. Jaraknya hanya 200 ribu li dari kota Sishui. Dengan kecepatan empat tetua dan Jitian Singh, mereka tiba dalam satu jam. Ribuan mil jauhnya dari gunung Qingfeng, orang-orang diam-diam berhenti di langit malam dan mengamati situasi dalam diam. Saya melihat gunung hijau yang tingginya ribuan kaki itu dipenuhi cahaya di malam hari. Di kaki gunung terdapat alun-alun yang luas, tidak hanya penjaga yang berpatroli, tetapi juga banyak orang, kuda, dan karavan. Di ujung alun-alun terdapat tangga batu biru yang luas, yang membentang hingga ke puncak gunung. Di atas lereng bukit, terdapat istana dan rumah di mana-mana, dan Anda dapat melihat sosok-sosok yang bergerak. Puncak gunung telah dipotong menjadi tanah datar sejauh 20 li. Ada puluhan istana di dataran itu, semuanya megah dan megah. Jitian Singh hanya mengamati beberapa mata dan dapat memperkirakannya. Setidaknya 4 ribu orang ditempatkan di cabang Bei Yuan. Kebanyakan dari mereka adalah pengikut sekte pedang darah, yang mengelola dan mengendalikan bisnis dan industri sekuler. Bahkan ratusan pengawal itu direkrut oleh rakyat jelata. Hanya ada lebih dari 20 murid sejati sekte pedang darah, semuanya memiliki kekuatan besar. Di dua istana di puncak gunung, tiga dewa paling terkemuka adalah diaken sekte pedang darah. Jitian Singh menutupi gunung King Feng dengan akal sehatnya. Dia secara kasar menjelajahinya dan tidak menemukan kelainan. Tapi entah kenapa dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak menunggunya menggunakan metode rahasia Sentong untuk menjelajahi bagian dalam gunung King Feng. Keempat tetua tidak sabar untuk mengendalikan awan hitam dan bergegas ke puncak gunung King Feng. Jelas sekali, dia ingin menghancurkan cabang ini secepat mungkin dan membuktikan kekuatannya kepada Jitian Singh. 2962. Jika yang lain, begitu terburu-buru bergegas ke gunung King Feng. Jitian Singh juga akan mengatakan sesuatu untuk mengingatkan Anda. Namun keempat tetua dan 60 murid elit takut dan kesal terhadap Jitian Singh. Di kota Sishui sebelumnya, orang-orang ini sangat terhina, dan hati mereka dipenuhi amarah. Mereka hanya ingin bergegas ke gunung King Feng dan membunuh. Tidak hanya untuk melampiaskan amarah dan semangat membunuh mereka, tetapi juga untuk membuktikan kekuatan mereka kepada Jitian Singh. Murid elit sekte pisau darah tidak bisa dihina. Oleh karena itu, Jitian Singh memilih diam dan tidak mengingatkan keempat tetua. Dia juga ingin memberi tahu keempat tetua apa artinya berhasrat untuk sukses cepat dan mendapatkan keuntungan instan, serta menjadi sombong dan kalah. Sua Sesaat, awan hitam menyapu langit malam dan bergegas menuju puncak gunung King Feng. Sua-sua Awan gelap turun di istana, empat tetua dan 60 murid elit segera muncul. Banyak murid mengeluarkan pedang dan bergegas ke istana sekitarnya dalam kelompok kecil yang terdiri dari 10 orang. Selama mereka melihat seseorang, mereka tidak bisa tidak membunuhnya. Keempat tetua tidak terburu-buru menyerang. Mereka menggunakan metode tersebut untuk mendesak spanduk kain kuno agar berubah menjadi awan gelap yang menutupi seluruh gunung King Feng. Sua Tiba-tiba, gunung King Feng terisolasi dari dunia luar dan ditutupi oleh kegelapan yang kuat. Ribuan orang di puncak gunung menemukan invasi yang kuat dengan cepat mengeluarkan seruan. Kekuatannya lemah, dengan kecepatan tercepat bersembunyi di rumah istana. Banyak penjaga dan dewa alam surga semuanya memegang senjata untuk membentuk barisan pertempuran, menunggu perintah dari mereka yang bertanggung jawab. Akibatnya, ketenangan gunung King Feng rusak, dan orang-orang di cabang Beiyuan berada dalam kekacauan. Para murid sekte pisau darah mengambil kesempatan untuk membunuh di enam istana, yang tidak dapat dihentikan. Semburan, bum, dan jeritan terdengar di puncak gunung. Dalam waktu singkat, ratusan orang dibunuh oleh murid sekte pisau darah. Kemudian keempat tetua mengorbankan senjata ajaib berdarah dan melepaskan kekuatan yang mengguncang bumi untuk menutupi seluruh puncak gunung. Kekuatan Raja Dewa Tengah seperti tangan raksasa yang tak terlihat, memegang rat leher orang yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya sulit bernapas. Segera, ada dua sosok di aula utama, satu di kiri dan satu di kanan, membunuh keempat tetua. Dari mana asalmu? Beraninya kamu menyerang cabang klan kami? Apakah itu hewan dari klan pisau darah? Bertarunglah dengan mereka. Kedua pria kuat berjubah umu itu adalah dewa tingkat rendah dan jelas merupakan diaken yang menjaga cabang Beiyuan. Memegang pedang ganda dan pedang ajaib, kedua pria itu mengayunkan pedang dan pedang ke seluruh langit. Dan meluncurkan pertempuran sengit dengan empat tetua. Bang, bang, bang. Suara memekakan telinga bergema di langit malam. Banyak cahaya dan bayangan magis bertabrakan dengan keras di langit malam dan meledakan gelombang kejut yang dahsyat. Kedua belah pihak hanya bertukar beberapa gerakan, dan dua dewa yang lebih rendah berhasil dipukul mundur. Gelombang kejut yang merajalela meruntuhkan beberapa istana di sekitarnya dan mengubahnya menjadi reruntuhan. Bahkan puluhan bodiguart dan pembantunya tewas di tempat akibat gelombang kejut tersebut. Ketika pertempuran dimulai, cabang beiyuan menderita banyak korban jiwa. Murid sekte pisau darah lebih kuat dan ganas. Saat ini, ada lebih dari dua puluh tuan di banyak istana di puncak gunung. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah ungu, yang juga merupakan salah satu dari tiga di akon cabang beiyuan. Dia bergegas keempat tetua dengan ceroboh, dan bergandengan tangan dengan dua temannya, nyaris tidak menghalangi serangan keempat tetua. Selain itu, lebih dari dua puluh master adalah murid elit sekte pedang darah. Tingkat kekuatan mereka sama dengan murid sekte pedang darah, dan mereka semua mencapai tingkat surga dan Tuhan. Mereka mendukung istana dan untuk sementara memblokir murid sekte pisau darah. Situasi menjadi kebuntuan sementara. Murid sekte pisau darah terjebak di enam ola dan tidak bisa berkumpul. Di masa lalu, keempat tetua tidak akan bertindak gegabuh. Dia secara pribadi akan mengambil enam puluh master, satu persatu untuk membunuh yang kuat dan master di cabang. Dan kemudian membereskan kekacauan itu. Tapi malam ini berbeda. Dia hanya ingin menghancurkan cabang beiyuan secepat mungkin. Hasil. Orang-orang di cabang beiyuan, seolah-olah mereka telah bersiap sejak lama, sebenarnya menahan serangan dari sekte pedang berdarah. Waktu akan segera berlalu. Meskipun demikian, murid elit sekte pedang darah membunuh lebih dari 20 murid sekte pedang darah. Namun mereka juga harus membayar mahal, delapan orang tewas di tempat, dan belasan siswa luka-luka. Jika kebuntuan terus berlanjut, sekte pedang berdarah mungkin tidak akan menang. Bahkan jika kita akhirnya bisa menghancurkan cabang beiyuan, kita harus membayar mahal. Kemungkinan besar 60 murid elit akan mati di sini. Melihat pemandangan ini, keempat tetua menjadi cemas. Dia tidak lagi mempertahankan kekuatannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan keterampilan sihirnya dan membunuh tiga diaken sekte pedang darah. Pedang suci darah ajaib. Membakar langit di lautan darah. Tiba-tiba, ada enam bilah darah besar di puncak gunung. Tiga diaken sekte pedang darah dipaksa untuk bergabung dalam pertahanan dan dikalahkan. Mereka mulai terluka dan meludahkan darah, dan kekuatan mereka dengan cepat hilang. Melihat ini, keempat tetua mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan meraung, kejahatan sekte pedang darah, jangan berdiri di sudut lagi, mati saja. Setelah itu, dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk mi potensinya. Dia berhasil menghancurkan dua belas kekuatan, menghentikan tiga serangan dewa berdarah, dan membunuh tiga diaken. Ketiga diaken tidak punya pilihan selain memorbankan artefak untuk melindungi hidup mereka dan melawan pembunuhan empat tetua dengan bantuan barisan perlindungan gunung. Ledakan. Suara memekakan telinga meledak di puncak gunung, mengguncang seluruh gunung King Feng. Alat pelindung kehidupan ketiga diaken semuanya hancur berkeping-keping. Mereka diguncang hingga terbang keluar, tujuh lubang yang mengeluarkan darah berjatuhan di reruntuhan. Keempat tetua itu tidak kuat, tetapi suasana hati mereka sedang baik. Mereka sangat percaya diri dan sombong. Tapi saat itu juga, gumpalan asap hitam tampak terbang keluar dari bagian dalam gunung King Feng, dan sampai ke belakang empat tetua dalam sekejap. Keempat tetua baru saja menyadari bahayanya dan tidak punya waktu untuk menghindarinya. Gumpalan asap hitam berubah menjadi seorang lelaki tua kurus dengan rambut ungu. Masing-masing tangannya memegang pedang bergerigi gelap, yang menghantam keempat tetua itu seperti kilat. Uff! Dalam suara yang teredam, dua pedang aneh bergerigi menembus jubah dan baju besi lembut keempat tetua, menembus punggungnya, dan memperlihatkan dua ujung pedang dari dadanya. Keempat tetua segera bersenandung, darah hitam mengucur dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya kaku dan wajahnya sakit dan jelek. Melihat ke bawah ke ujung pedangnya, dia segera melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Pelindung kanan sekte pedang darah, Heian Senjun. Saat dia meraung, dia berjuang untuk menyingkirkan pedang zik-zak itu dan bergerak 10 mil jauhnya sebelum berbalik untuk melihat lelaki tua berambut ungu itu. Lubang darah tertinggal di dada dan punggung, cerah sebelum dan sesudahnya, dan darah hitam terus mengalir. Namun, keempat tetua tidak bisa merasakan sakitnya. Dia menatap lelaki tua berambut ungu itu dan bertanya, itu benar-benar kamu. Bagaimana kamu bisa menyergap di sini? Petik 2. Tapi pelindung dar makanan dari klan pedang darah muncul. Dia juga diserang secara diam-diam dan terluka parah. Ini mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia mendapat firasat bahwa rencananya malam itu akan gagal. 2963. Heian Senjun adalah yang terkuat ketiga dari sekte pedang darah, dan kekuatannya lebih kuat dari pelindung kiri. Sejak 100 tahun yang lalu, dia menerobos tujuh alam dan menjadi raja dewa tertinggi. Biarpun keempat tetua tidak terluka, mereka bukanlah lawan raja dewa Heian. Terlebih lagi, dia diserang dan dilukai oleh raja dewa api hitam. Pada dua pedang aneh bergerigi itu, juga mengandung racun. Jeroan dan darah keempat tetua telah terkikis oleh racun dan membusuk dengan cepat. Dewa api hitam Jun menatapnya dengan tajam, dan berkata dengan senyuman muram, binatang dari sekte pisau darah. Aku telah menunggumu di sini selama dua hari. Menurutmu apakah eyeliner? Dan mata-mata pintu ini adalah perabotan. Darah gerbang pisau telah menghancurkan beberapa cabang gerbang kami. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak berjaga-jaga? Malam ini, Anda dan 60 anjing pelari Anda akan dikuburkan di sini. Setelah itu, raja dewa api hitam melambai ketiga di akon berjubah ungu. Ketiganya diaken tiba-tiba mengerti dan bergegas ke istana sekitarnya untuk berurusan dengan murid elit dari sekte pisau darah. Keempat tetua ditangani oleh raja dewa api hitam. Tiga diaken di tingkat dewa dan raja yang lebih rendah pasti telah membantai para elit murid sekte sang suedao di satu sisi. Dapat diprediksi bahwa rencana gerbang pisau darah akan gagal. Segera, empat tetua dan puluhan murid elit akan terbunuh. Memikirkan hal ini, mata keempat tetua menjadi redup, dan jejak keputusasaan muncul di hatinya. Dia memelototi dewa api hitam Jun dan mencibir, hahaha meskipun kami bertindak hati-hati dan beritanya disembunyikan, kami menimbulkan keraguan. Namun, kami meremehkan organisasi intelijen sekte pedang darah. Kami tidak hanya tahu bahwa sekte kami hendak bertindak, tetapi juga menebak bahwa targetnya adalah cabang Beyuan. Berapa banyak mata-mata yang telah Anda tanam di gerbang kami? Apa posisi mata-mata yang paling tersembunyi dan berpangkat tinggi? Di hadapannya, dia benar-benar kecewa, pesimis dan putus asa. Namun nyatanya, dia diam-diam menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan dan menekan racun di tubuhnya. Ia tidak akan pernah menyerah dalam perjuangannya hingga menit-menit terakhir. Pria dewa api hitam menunjukkan ekspresi meremehkan, dan nadanya dengan bercanda mencibir, binatang kecil, apakah kamu tidak punya otak? Ini adalah rahasia terbesar keluarga kami. Bagaimana kami bisa memberitahumu? Keempat tetua tidak marah, dan dengan senyuman tak berdaya di wajahnya, dia merentangkan tangannya dan berkata, Aku bukan lawanmu. Aku terluka oleh pedangmu yang menelan Tuhan, dan aku diracuni oleh Sian. Aku tidak bisa menjalani pertempuran ini malam. Ini, tidak peduli apa. Lagi pula aku akan mati, dan kamu akan memberitahuku agar aku bisa memejamkan mata. Pria dewa api hitam itu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Kamu sangat mengenal dirimu sendiri. Sayang sekali Anda tidak bisa menyembunyikan trik kecil ini dari saya. Penundaan dengan saya, apakah Anda ingin menggunakan kahlian Anda untuk menyembuhkan racun dan mencuri rahasia kami? Haha kamu naif sekali. Orang yang harus mati tidak perlu mengetahui rahasia itu. Mati dengan tenang. Ketika kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Api Hitam mengayunkan pedang gandanya, memotong lusinan cahaya pedang gelap, dan membunuh keempat tetua. Keempat tetua terekspos dan tidak bisa menunda lebih lama lagi, jadi mereka harus bertarung sekuat tenaga. Gelombang darah menghancurkan langit. Dia mengerahkan semua kekuatannya dan melepaskan gelombang darah setinggi seratus sang, seperti naga raksasa, meraung ke arah Raja Dewa Api Hitam. Namun, gelombang darah yang melonjak segera dikalahkan oleh cahaya pedang. Keempat tetua terus menunjukkan beberapa kekuatan sihir, yang dengan mudah dipatahkan oleh Raja Dewa Api Hitam. Setelah 20. Raja Dewa Api Hitam melintasi langit malam, dengan cepat berpindah keempat tetua, melambaikan pedang ganda yang ditelan dewa untuk ditebas. Kekuatan keempat tetua lemah, dan racun di tubuhnya pecah. Melihat cahaya pedang padam, aku tidak bisa melarikan diri. Klik. Dengan suara retakan yang tajam, sebuah pedang menghantam bahu kirinya. Bahu kirinya tiba-tiba patah, dan seluruh lengan kirinya roboh dan terlempar keluar, dan lukanya berlumuran darah hitam. Keempat. Tetua juga terguncang dan hancur di reruntuhan lebih dari 10 mil jauhnya, mengeluarkan jeritan kesakitan. Batu bata dan debu yang tak terhitung jumlahnya menguburnya, dia berjuang dalam kekacauan, dipenuhi dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Berengsek. Kursi ini sama sekali bukan lawan dari Heian Senjun. Paling banyak dalam 100 gerakan, dia bisa membunuh kursi ini. Di mana dia? Saya dan murid-murid saya akan dibunuh. Kenapa dia tidak muncul? Bukankah dia bekerja dengan kita? Bukankah itu sombong dan sombong? Dia juga mengalahkan Jin Zuo Xi dengan satu gerakan, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Dewa yang superior. Bagaimana menghadapi Raja Dewa Api Hitam, tetapi dia mengecilkan kepala kura-kura, tidak berani muncul. Dalam keputus asaan, keempat tetua masih memiliki secerca harapan terakhir di hati mereka. Dia tahu bahwa Ji Tian Xing bersembunyi di kegelapan, menyaksikan perang dalam diam. Pada saat ini, betapa dia berharap Ji Tian Xing bisa melawan Heian Senjun. Jangan meminta untuk bisa mengalahkan Raja Dewa Api Hitam, selama dia bisa memblokirnya, dia akan hidup dengan harapan, namun. Raja Dewa Api Hitam bergegas mendekat, dan keempat tetua melihat sekeliling, masih tidak melihat Ji Tian Xing muncul. Garis bawah. Kedua belah pihak bertarung dalam dua gerakan, mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga, memancarkan cahaya ilahi warna-warni yang terang. Empat tetua dibom untuk terbang lagi, tujuh lubang menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah kotor. Dia dikuburkan di reruntuhan lagi. Dia semakin putus asa dan tidak berdaya, semakin mendesak dia berdoa, Ji Tian Xing segera muncul. Pada saat ini, transmisi indera ketuhanan Ji Tian Xing tiba-tiba terdengar di benaknya. Tidakkah kamu ingin memimpin para murid untuk memberikan kontribusi? Tidakkah kamu ingin menghancurkan cabang Beiyuan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk membuktikan kemampuanmu? Aku telah memperhatikan, mengapa kamu tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga berakhir sampai dalam kekacauan seperti ini. Empat gas tua yang panjang membuat seluruh tubuh menggigil, dan tiba-tiba terbatuk-batuk. Dia melihat sekeliling dan mencari, tapi dia tetap tidak melihat Ji Tian Xing. Di bawah kemarahan, dia hanya dapat menggunakan akal ilahi untuk mengirim suara itu kembali. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Apakah Anda ingin duduk dan melihat murid-murid saya dan saya dibunuh? Acu tak acu, meskipun, aku bisa membunuh Raja Dewa Api Hitam dalam sekejap dan menginjak gunung King Feng. Apa hubungan antara kamu dan kamu? Kempat tetua itu memuntahkan darah dengan lebih tertekan, dan meraung dengan marah, kamu telah menandatangani aliansi dengan sekte kami. Kami adalah sekutu. Anda tidak dapat berdiri menghadapi kematian. Ji Tian Xing mencibir, saya di sini malam ini untuk mengawasi pertempuran dan meninjau efektivitas tempur Anda. Kita semua tahu itu. Keempat. Tetua terdiam. Sebelum dia berangkat, dia diberi tugas oleh Wakil Kepala Gerbang dan Utusan Jin Zuo, dan memang demikian. Tapi dia tidak rela mati seperti ini, terpaksa menanggungnya. Penghinaan dan kemarahan, suara itu bertanya, lalu bagaimana kamu bisa melakukannya? Nada suara Ji Tian Xing acu tak acu, saya minta maaf padamu. Saya mohon dengan tulus. Jika sikapmu cukup baik, mungkin Ben Jun akan menyelamatkan nyawamu. Izinkan aku minta maaf. Apakah itu benar? Keempat tetua tampak terkejut, beberapa tidak percaya. Dia memiliki firasat bahwa Ji Tian Xing akan mengambil kesempatan ini untuk memerasnya. Dia harus membayar mahal, Ji Tian Xing akan menyelamatkan nyawanya. Namun dia tidak menyangka Ji Tian Xing tidak meminta terlalu banyak, dia juga tidak memanfaatkan api untuk meminta harta karun. Itu hanya permintaan maaf yang tulus. Tidak masalah. 2964 Keempat tetua bukanlah orang jujur. Menurut saya, tidak memalukan untuk tunduk pada Ji Tian Xing dan meminta maaf. Selama dia bisa hidup, dia rela melakukan apapun yang memalukan. Bukan hanya dia, tapi seluruh pintu pisau darah. Mereka licik, melakukan sesuatu dengan cara apapun, dan tidak membicarakan harga diri dan wajah. Hidup adalah hal yang paling penting. Sambil menghindari serangan dan pembunuhan He Yan Sen Jun, dia berbisik kepada Ji Tian Xing, Tuan Muda Tian Xing, saya tidak tahu siapa yang benar-benar kuat sebelumnya. Saya menyinggung Anda, sekarang saya telah melihat kekuatan dan kemampuan Tuan Muda. Saya telah yakin dan tidak berani bersikap tidak hormat lagi. Misi malam ini terkait dengan puluhan nyawa dan kemuliaan gerbang pedang berdarah. Mohon bermurah hati dan maafkan saya atas ketidaktahuan dan pelanggaran anak-anak bau itu dan selamatkan hidup kami. Jika kita bisa lolos dari perampokan dan menyelesaikan tugas dengan sukses. Di masa depan, saya pasti akan menghormati Anda dan mengikuti teladan Anda. Empat bentua terluka parah, tetapi juga untuk menghindari kejaran Raja Dewa Api Hitam. Sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata ini dengan jelas pada saat kritis dalam hidup dan mati. Meski nadanya kurang tulus, bisa dimaklumi. Meskipun begitu, dia berbicara dengan baik. Dalam hati, saya ingin menambahkan satu kalimat di akhir pidato ini. Saat kau menyelamatkan kami, membunuh Raja Dewa Api Hitam, dan turun dari gunung King Feng, aku akan menghitungnya. Tentu saja dia hanya berani memikirkannya di dalam hatinya dan tidak pernah berani mengungkapkannya. Suara Jitian Sing menjawab, lihatlah kamu masih tulus, saya akan memberimu kesempatan untuk hidup. Keempat tetua melihat bahwa dia akhirnya setuju untuk mengambil tindakan tersebut, dan dia sangat gembira dan memiliki harapan yang kuat di dalam hatinya. Terima kasih atas kebaikanmu. Keempat tetua hanya ingin mengucapkan terima kasih, tetapi Raja Dewa Api Hitam menyerang seperti hantu dan menusuk pahannya dengan pedang. Pedang. Lukanya berlumuran darah hitam dan tulang patah. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, keempat tetua berteriak. Raja Dewa Api Hitam memanfaatkan situasi untuk menyerang, melambaikan pedang gandanya dan menusuk semua cahaya hitam. Di atas langit, menutupi keempat tetua. Melihat keempat tetua tidak punya tempat untuk bersembunyi, mereka akan digantung menjadi pasta daging oleh cahaya pedang. Pada saat kritis ini, di langit malam di belakang keempat tetua, emas suci cahaya tiba-tiba menyala, dan kekuatan ilahi yang perkasa meledak. Bayangan gajah naga gunung, dengan kekuatan untuk membunuh segalanya, menghantam cahaya hitam di seluruh langit. Bang. Dalam suara yang memekakkan telinga, ratusan pedang hitam lampunya hancur. Tapi kekuatan tinju seperti naga itu tidak berkurang, dan dia menghantam Raja Dewa Api Hitam. Tiba-tiba bertemu dengan perubahan besar, pria Dewa Api Hitam itu juga penuh dengan keheranan, awalnya tidak menyangka. Pada saat kritis, dia dengan cepat mengayunkan pedang gandanya dan membentuk dinding dengan ratusan lampu pedang untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Tinju seperti naga menghantam dinding cahaya pedang dengan petir. Bayangan tinju emas dan dinding pedang cahaya hitam runtuh pada saat yang sama, menggulung badai yang menghancurkan langit dan bumi, dan menyebar ke sekeliling. Kempat tetua terguncang. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk mundur ke tepi gunung dan meminum pil dalam kegelapan untuk menekan lukanya. Raja Dewa Api Hitam juga terguncang mundur ribuan kaki, tampak mengerikan di sekelilingnya, matanya sangat bermartabat. Dia memegang pedang menelan Tuhan di kedua tangannya. Satu pedang ada di depannya, dan pedang lainnya mengarah ke tanah. Dia berjaga-jaga. Binatang dari klan pisau darah, tiba-tiba masih memiliki punggung tangan. Orang yang baru saja melakukannya pastilah dewa tertinggi, dan siapa yang ada di sekte pisau darah. Petik 2 Namun, kesadaran ilahinya mencari di gunung King Feng, tetapi dia tidak menemukan Tuhan yang unggul. Saat itu, tak jauh dari sebuah istana, tiba-tiba muncul lampu warna-warni, gelombang puluhan kekuatan hukum. Awan besar jamur berwarna-warni muncul dari istana, menerangi seluruh gunung King Feng. Raja Dewa Heian terkejut dan dengan cepat melepaskan kesadarannya untuk menjelajahi situasinya. Istana itu rata dengan tanah dan berubah menjadi puing-puing. Istana, lebih dari selusin murid elit sekte pedang darah dan ratusan penjaga cabang terbunuh berkeping-keping. Bahkan diaken berjubah umu terbunuh di tempat, dan keilahiannya dipecah menjadi lebih dari sepuluh bagian. Namun, murid-murid itu sekte pisau darah mundur dengan selamat. Raja Dewa Api Hitam mendeteksi bahwa ada seorang pemuda berjubah putih yang mengambil potongan keilahian diakon dan menghilang. Siapakah pemuda berkulit putih itu? Sepertinya mereka bukan orang dari sekte pisau darah, tapi seperti Dewa Alien. Hei Yan. Shen Jun tidak mengenal Teran, dan tidak ada Teran di seluruh Kekaisaran Dayan. Baginya, Ji Tian Xing tentu saja adalah ras alien. Raja Dewa Api Hitam merenung. Istana lain, sepuluh mil jauhnya, meledak dari langit dan matahari. Ada kolom cahaya petir yang padat seperti Dewa Hujan, bercampur dengan cahaya pedang emas, ledakan membunuh seluruh istana. Raja Dewa Api Hitam diinterupsi, dan kemudian melepaskan akal ilahi untuk menjelajah. Saya melihat istana juga hancur berkeping-keping. Lebih dari selusin murid sekte pedang darah dan puluhan penjaga terbunuh menjadi abu. Pemimpin diakon berjubah ungu telah meninggal, hanya tersisa beberapa potong minuman bersoda. Semangatnya terbang ke langit malam dengan sia-sia untuk melarikan diri. Pemuda berjubah putih dengan cepat dan mudah menyusulnya, jika dia menggenggam rohnya, dia akan hancur. Setelah mengumpulkan pecahannya, dia bergegas ke istana ketiga. Di sana, dia akan berjubah ungu ketiga membawa lima murid sekte pedang darah untuk mengepung lebih dari dua puluh murid sekte pedang darah. Ketika pemuda berjubah putih itu tiba, dia membuat cakar naga emas besar dengan tangan kirinya, meraih murid sekte pisau darah dan melemparkan mereka keluar istana. Memegang formula pedang di tangan kanannya, dia mengayunkan ratusan pedang warna-warni, menutupi seluruh istana. Raja Dewa Api Hitam dengan jelas merasakan bahwa setiap pedang raksasa mengandung lebih dari tiga puluh jenis kekuatan hukum, misterius dan sangat kuat. Matanya melebar dan dia meraung, itu dia. Dia adalah tangan belakang sekte pisau darah, Raja Dewa Superior yang baru saja menembak. Raja Dewa Api Hitam tiba-tiba menyadari. Tanpa ragu, mereka harus menghentikan pemuda berjubah putih itu. Namun, dia lambat. Bang, boom. Serangkaian suara keras meledak, mengguncang langit. Istana hancur di tempat, puing-puing terciprat ke seluruh langit, hanya menyisakan lubang yang dalam di mata. Diakon Zippo dan beberapa murid sekte pedang darah semuanya hancur berkeping-keping. Bahkan para Dewa Manusia pun hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Ketika Raja Dewa Api Hitam tiba, pemuda berjubah putih itu baru saja menyingkirkan pecahan status ketuhanan diakon jubah umu itu. Suwa. Dewa Api Hitam berhenti di langit malam, dan pemuda berjubah putih terpisah ribuan kaki, cantus saling menatap. Siapa kamu, binatang kecil? Mengapa mereka berkolusi dengan sekte pisau darah dan membantu para tiran? Raja Dewa Api Hitam sangat marah dan patah hati. Dia menyaksikan tanpa daya, tiga diaken dan lebih dari 20 murid elit dibunuh oleh pemuda berjubah putih. Dan dia tidak melakukan apapun, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Itu membuatnya merasa bersalah dan bahkan lebih malu. Jika Anda tidak mencabik-cabik pemuda berjubah putih itu, sulit untuk menghilangkan kebencian di dalamnya. Hatiku. Pemuda berjubah putih itu menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan nada main-main, bukankah sekte pedang darah yang paling membenciku dan mencoba segala cara untuk menghadapinya? Mengapa pria ini ada di depan Anda, tetapi Anda, pelindung Dharma yang tepat, tidak dapat mengenalinya. Dewa Api Hitam. Jun Zheng sejenak, segera bereaksi dan datang, terlihat perubahan tajam, tak disangka itu kamu. 2.965 Itu kamu. Kota Kingshan didedikasikan untuk keluarga Qi dan generasi muda umat manusia ada di surga. Dewa Api Hitam menatap tajam ke arah Jitian Sing, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Ya, itu Ben. Jitian Sing mengangguk sedikit dengan cibiran di mulutnya. Meskipun, bagi klan pedang darah, dia bukanlah lawan yang paling kuat. Tapi dia jelas merupakan musuh yang paling dibenci dan dipermalukan dari klan pedang darah. Sebuah pemujaan keluarga yang kurang dikenal, bahkan membiarkan klan pedang darah yang kuat terus-menerus makan layu. Selain itu, seorang pelindung Dharma dan dua orang sesepuh juga dilipat. Dia kehilangan tiga dewa tingkat menengah secara berturut-turut, yang merupakan pukulan besar bagi Sue Jianzong. Khususnya, reputasi dan martabat klan pedang darah rusak parah. Jika tidak, sekte pedang darah tidak akan berani menyerang secara sembarangan dan menghancurkan semua cabang sekte pedang darah. Oleh karena itu, orang-orang dari klan pedang darah bermimpi untuk membunuh Ji Tianzong. Dewa api hitam Jun memelototi Ji Tianzong dan berteriak dengan suara yang dalam, binatang kecil, kami telah mencari kesempatan untuk membunuhmu, tetapi kamu bersembunyi di keluarganing. Sekarang kamu akhirnya meninggalkan kabupaten Tianzue dan bergabung dengan darah. Sekte pisau. Anda mencoba bunuh diri. Ji Tianzong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya masih orang bebas, dan saya belum bergabung dengan sekte manapun. Klan pedang darah ingin menyingkirkan pria ini, jadi pria ini harus menghancurkan klan pedang darah terlebih dahulu. Kebetulan Sueda Omen juga ingin membahas mimu, jadi mereka mengirim utusan untuk bernegosiasi denganku. Akhirnya, kami mencapai kerjasama. Aku mengerti. Kemudian dia memahami alasannya dan menyeringai Muram, sangat disayangkan bahkan jika kamu menemukan sekte pisau darah sebagai pendukung, kamu akan mati. Bukan hanya Anda, tetapi bahkan sekte pisau darah akan dihancurkan oleh sekte kami cepat atau lambat. Ji. Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan acu-ta'acu, kahlianmu tidak besar, tetapi nada bicaramu tidak kecil. Anda akan dimakamkan di sini malam ini, dan Anda tidak akan melihat matahari besok. Raja Dewa Api Hitam senang dan tak kenal takut, dan bahkan tertawa lebih percaya diri. Hahaha, aku pernah mendengar tentang kesombongan dan pelanggaran hukumu. Sekarang ketika saya melihatnya, itu benar. Tapi sayang sekali Anda tidak bisa begitu liar. Malam ini, kamu lah yang ingin hancur berkeping-keping. Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan dua pedang untuk melepaskan kekuatannya yang besar. Sua-sua. Ribuan kekuatan sihir hitam mengebor ke dalam gunung Qingfeng. Tiba-tiba, barisan pelindung gunung yang tersembunyi dengan cepat terbuka. Sua. Topeng. Berdarah muncul, menutupi seluruh gunung Qingfeng, dengan segel 300 li. Ini adalah susunan dewa berkualitas tinggi tingkat raja, yang melepaskan tekanan tak terlihat dan sangat menekan Jitian Sing, empat tetua dan murid sekte pisau darah. Ketika orang-orang berada di dalamnya, mereka hanya merasa bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, darah mereka hampir membeku, dan mereka tidak dapat membuat lima kekuatan sukses. Empat. Tetua dan lebih dari empat puluh murid sekte pisau darah yang masih hidup telah berkumpul bersama untuk waktu yang lama. Baru saja, murid-murid itu menasihati keempat tetua untuk memanfaatkan Jitian Sing untuk menghadapi Heian Senjun, dan mereka segera mundur dari sini. Tidak masalah jika misinya gagal. Jangan tinggal di sini, Anda akan dibunuh oleh Raja Dewa Api Hitam. Tetapi keempat tetua tidak mendengarkan nasihat murid-murid mereka dan bersikeras untuk tetap tinggal. Dia dan banyak muridnya bersembunyi di tepi medan perang, sambil melatih keterampilan mereka untuk menyembuhkan dan menyaksikan pertempuran. Namun, Raja Kulit Hitam tidak memikirkan gunung besar. Selain itu, ini adalah susunan Dewa Tingkat Atas Tingkat Raja. Murid sekte pisau darah tiba-tiba mengubah wajah mereka dan mulai berdiskusi. Ya Tuhan, apakah ada formasi besar yang tersembunyi di gunung King Feng? Tanda tanya petik 2, betapa kuatnya formasi besar ini. Saya merasa tidak bisa bergerak, saya tidak bisa melawan lagi. Empat tetua, kami baru saja mengatakan kami akan pergi sesegera mungkin, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Sekarang, kita tidak bisa melarikan diri jika kita mau. Yah bukan hanya anak itu yang harus mati, tapi kita semua harus mati di sini. Banyak murid yang pesimis dan putus asa. Ekspresi keempat tetua juga tidak yakin, dan matanya sangat bermartabat. Dia terdiam sejenak, lalu dia berhotbah kepada semua orang, lebih baik urus mereka dulu. Ketika tiba saatnya kritis, kami juga akan membantunya dan berjuang untuk upaya bersama membunuh musuh. Banyak muridnya tidak mengatakan apa-apa, itu diam-diam. Sekarang, Jitian Singh memandangi topeng berdarah yang menutupi langit dan bertanya dengan tenang, astaga api hitam, apakah ini kepercayaan dan sumber kepercayaan diri Anda? Jika masih ada kartu yang tersisa, ayo mainkan satu. Jika tidak, akan terlambat. Itu hanya susunan dewa tingkat atas tingkat raja. Dia belum memecahkannya. Ini hanya sedikit masalah. Ini akan memakan waktu. Gila seperti yang diharapkan. Sambil mencibir, dia menunjuk ke arah gunung King Feng di kakinya dan berkata, susunan transmisi telah dibangun di pedalaman cabang ini. Baru saja, kami telah memulai susunan transmisi di ujung lain dari formasi, itu terhubung dengan Kabupaten Hailing di selatan. Kali ini, Sekte Pedang Berdarah membentuk barisan yang mencurigakan dan mengirim sekelompok murid untuk menyelinap ke Kabupaten Hailing, berpura-pura menyerang kemu di cabang. Jadi kami mengirim dua dewa tengah untuk menjaga cabang Hailing. Berbicara tentang ini, Raja Dewa Api Hitam menunjukkan cibiran bangga. Kedua dewa itu akan segera datang. Sudah terlambat bagimu untuk mengaku kalah dan menyerah. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata dengan nada bercanda, bangun susunan transmisi di cabang Beiyuan untuk menghubungkan kemu di cabang Hailing yang jaraknya ribuan mil. Ini cara yang bagus. Meski memakan banyak sumber daya, namun dapat menjaga komunikasi kedua negara dan saling membantu. Saya harus mengatakan, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Ini kejutan kecil yang kamu bawakan untukku. Setelah itu. Dia juga menoleh dan melihat tempat persembunyian keempat tetua dan yang lainnya, dan berkata dengan suara yang bermartabat, apakah kalian semua mendengar itu? Kembalilah dan beritahu kepala sekolahmu bahwa dia bisa belajar sedikit. Kempat tetua dan murid sekte pisau darah semuanya memiliki wajah jelek dan mata yang aneh. Mereka telah kehilangan semangat dan siap menghadapi kekalahan. Tanpa diduga, Raja Dewa Api Hitam tiba-tiba masih bergerak dan menarik dua pembantu kuat dari Kabupaten Hailing. Ini adalah akhir dari semuanya, tanpa ketegangan. Namun mereka tidak menyangka bahwa Jitiansing tidak hanya tidak khawatir, tetapi juga memiliki waktu luang untuk diolok-olok. Dewa Heianjun juga mengalami beberapa kecelakaan, dan bertanya pada Jitiansing sambil tersenyum, Nak, kalian semua sekarat, apakah kalian ingin bertahan? Ini adalah tongkat pembunuh kami. Ini bukan kejutan bagi kalian, tapi kabar buruk. Jitiansing tersenyum meremehkan dan berkata dengan bangga, pria ini tidak terkalahkan, kamu sesuka hati. Malam ini, tidak peduli berapa banyak orang yang datang ke klan pedang darah, semuanya akan terbunuh. Suaranya turun, dia tidak lagi berbicara omong kosong dengan Raja Dewa Api Hitam, lakukan sekuat tenaga untuk menggunakan trik unik. Tianlong mendominasi tubuh. Susunan pedang sutian. Dengan suara nyanyian naga melalui batu retakan emas, itu bergema di seluruh dunia. Seluruh tubuh Jitiansing memancarkan cahaya kemasan, dan langsung berubah menjadi dewa perang dengan baju besi emas. Sambil memegang formula ajaib di tangannya, dia langsung membentuk susunan pedang misterius, menunjuk ke langit dan tanah dengan satu tangan. Sua. Menuruni gunung, menuruni gunung, menuruni puncak kastil yang suci. Wah, wah. Susunan pedang emas yang cemerlang terbentuk. Kekuatan ilahi yang ganas dan tak tertandingi menangkal penindasan terhadap susunan pelindung gunung, dan melepaskan makna pedang yang menakutkan, membunuh semua orang dari klan pedang darah. 2966. Dalam susunan pedang sutian. Kempat tetua dan murid sekte pisau darah hanya merasakan tekanannya sangat berkurang. Melihat langit penuh dengan cahaya pedang suci, saya merasakan kekuatan luar biasa dan kekaguman di hati saya. Orang-orang bersembunyi di sudut, menatap Jitiansing di langit yang tinggi, penuh harapan di mata mereka. Namun, Heian Senjun, ratusan penjaga, dan lebih dari 2.000 anjing pelari dari sekte pedang darah memiliki perasaan yang berbeda. Arrai pedang melepaskan kekuatan tertinggi dan menekan mereka. Hal ini membuat mereka sulit untuk bergerak, pembulu darah mereka menjadi kaku dan mengeras, dan efektivitas tempur mereka sangat melemah. Ada pedang di mana-mana, yang menusuk semangat masyarakat dan menghancurkan kemauan mereka. Pedang tak terlihat itu sangat kuat. Dalam 10 menit, ribuan anteklan pedang darah jatuh ke tanah dan mati. Tubuh mereka utuh, tetapi keilahian mereka hancur, dan roh mereka terbunuh oleh pedang. Kemudian, banyak penjaga lapis baja hitam tewas di tempat. Dewa-dewa biasa dan dewa-dewa sejati ini tidak tahan dengan makna pedang dari susunan pedang sutian. Melihat para penjaga dan pengikutnya mati dalam jumlah besar, mata Tuhan yang terbakar hitam itu pecah-pecah dan dia sangat marah. Kempat tetua dan murid sekte pisau udara sangat bersemangat dan bersemangat. Orang-orang menatap Jitian Sing dengan mata membara dan berteriak kaget. Ya Tuhan, bagaimana susunan pedangnya bisa begitu kuat? Susunan pedang belum benar-benar dimulai. Itu hanya melepaskan makna pedang yang tak terlihat dan membunuh begitu banyak penjaga dalam hitungan detik. Susunan pedang yang begitu kuat, setidaknya di puncak tingkat raja, akan memakan waktu setidaknya tiga atau lima hari untuk diselesaikan. Dia melambaikan tangannya, bagaimana ini dilakukan? Tidak heran duta besar Jin Zuo ingin bekerja sama dengannya dalam hal ini. Atas nama sekolah kami, saya mengerti sekarang. Orang kuat yang sangat buruk, untungnya sekolah kita bekerja sama dengannya, bukan melawan dia. Sebelumnya, murid sekte pisau udara ini memiliki perlawanan dan kebencian terhadap Jitian Sing. Namun sekarang, orang-orang telah menyaksikan keampuhan Jitian Sing. Melihat bahwa dia dengan mudah membunuh begitu banyak antek klan pedang darah, dia yakin dengan kekuatannya yang kuat dan merasakan sedikit lebih banyak identitas dengannya. Sekarang, Jitian Sing memanipulasi susunan pedang dengan pikirannya, mengendalikan ribuan pedang suci, dan melancarkan pemboman di gunung King Feng. Sua-sua. Cahaya pedang bersilangan, dipotong dan ditusuk secara sembarangan, menutupi seluruh gunung King Feng. Bang, bang, bang. Serangkaian gaung konstan di langit. Gunung itu berguncang dengan keras, tanah dan bebatuan terciprat, dan terlempar keluar dari lubang dan selokan yang padat. Rumah dan istana yang tak terhitung banyaknya hancur berkeping-keping dan hancur oleh pedang besar. Para penjaga dan pengikut gunung King Feng yang melarikan diri dengan panik dibunuh oleh cahaya pedang, dan daging serta darah mereka berterbangan. Jitian Sing, ini untuk menghancurkan seluruh gunung King Feng. Raja Dewa Api Hitam sangat marah. Dengan raungan merah, dia mengayunkan pedang gandanya untuk membunuhnya. Binatang terkutuk, aku mencabikmu. Pedang ganda Dewa Penelan meledak dengan cahaya hitam dingin, memotong delapan belas ujung tajam raksasa untuk membuat terobosan di dunia, dan menebas ke arah Jitian Sing. Jitian Sing dengan riang tak kenal takut, memegang pedang. Penguburan untuk melawan. Hancurkan bulan. Hancurkan matahari. Pedang penguburan, yang panjangnya ratusan kaki, menembus lusinan pedang suci dan meletuskan lebih dari empat puluh jenis kekuatan suci. Bang, bang, bang. Pedang warna-warni bertabrakan dengan cahaya pedang gelap, yang menimbulkan suara keras dan memercikkan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar kemana-mana. Tiba-tiba, puncak gunung King Feng rata dan hampir seratus zang lebih pendek darinya. Tempat itu, lebih dari dua ratus penjaga dan lebih dari lima ratus pengikut cabang tewas berkeping-keping setelah pertempuran tersebut. Serangan Heian Senjun telah teratasi dan Ji Tian Xing tidak terluka. Dia menjadi semakin marah dan tidak ingin membunuh Ji Tian Xing lagi. Ji Tian Xing juga bertarung dengannya di langit. Pada saat yang sama, susunan pedang zutian juga beroperasi dengan sendirinya. Ribuan cahaya pedang suci, terbang antara langit dan bumi, mencekik orang-orang dari sekte pedang darah. Setelah setiap nafas, puluhan penjaga dan orang percaya digantung oleh cahaya pedang dan dibunuh di tempat. Gunung Qing Feng juga mengalami beban berat, menjadi terfragmentasi dan runtuh. Situasinya semakin buruk. Heian Senjun mencoba yang terbaik untuk menyerang dan membunuh Ji Tian Xing, tetapi dia tidak berhasil. Sebaliknya, Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk merawat para penjaga dan orang percaya tersebut, yang menyebabkan kehancuran Gunung Qing Feng dalam waktu dekat. Raja Dewa Api Hitam sedih dan marah, tetapi juga tidak berdaya. Ratusan rumah dan bangunan hancur di sepanjang gunung. Bahkan gudang tempat menyimpan banyak sumber daya juga telah menjadi reruntuhan. Lebih dari dua ribu anggota gereja terbunuh dan lebih dari separuhnya terluka, dan hanya seribu yang tersisa. Mereka masih melarikan diri dan melarikan diri dalam kebingungan. Lebih dari enam ratus penjaga dibantai lebih dari lima ratus orang. Ratusan penjaga yang selamat ketakutan dan melarikan diri ke pedalaman gunung. Adapun empat tetua dan murid sekte pisau darah, mereka tidak tahan menyaksikan perang dalam kegelapan sejenak. Ji Tian Xing sendirian, Gunung Qing Feng akan mengguncang bumi. Dia terlihat sangat kuat dan mendominasi, yang dikagumi dan dikagumi oleh orang-orang dari sekte pisau darah. Penghargaan tidak bisa diserahkan padanya. Keempat tetua dan murid sekte pisau darah tidak akan melewatkan hal-hal seperti memukuli anjing air dan memumut kepala. Oleh karena itu, keempat tetua bergegas keluar bersama murid-murid mereka dan dengan kejam membunuh penjaga cabang dan para pengikutnya. Para penjaga dan anggota gereja yang masih hidup sudah lama ketakutan dan tidak punya keinginan untuk melawan. Menghadapi empat tetua dan murid sekte pisau darah, mereka memiliki sedikit perlawanan dan dibantai. Segera, waktu seratus bunga berlalu. Gunung King Feng benar-benar retak dan runtuh, memercikan puing-puing dan debu ke seluruh langit. Sebanyak 90 persen penjaga dan anggota gereja dibantai. Hanya beberapa lusin penjaga dan lebih dari seratus anggota gereja yang terluka parah dan tersebar di seluruh medan perang. Seseorang terkubur di bawah reruntuhan, sekarat. Ada orang-orang yang bersembunyi jauh di bawah tanah, berdoa agar pertempuran segera berakhir. Ada juga orang yang berlarian seperti lalat tanpa kepala, selalu tidak bisa menemukan tempat persembunyian yang aman. Kempat tetua dan murid sekte pisau darah sedang dalam suasana hati yang baik dan membunuh dengan sepenuh hati. Heian Senjun dan Jitian Singh masih bertarung sengit tanpa henti. Tentu saja, Heian Senjun bertarung dengannya dan menahan serangan susunan pedang sutian. Sangat sulit untuk mempertimbangkan kedua belah pihak. Dia tidak hanya menghabiskan banyak kekuatan ilahi, tetapi juga menderita luka serius. Terdapat luka dan lubang darah di bagian dada dan punggung, darah mengucur dan membasahi pakaian. Wajahnya berlumuran darah, yang bahkan lebih ganas lagi. Kemarahan batin, yang sudah mencapai puncaknya, hampir siap meledak. Hingga saat ini, dia tahu bahwa kehancuran gunung King Feng sudah dekat, dan cabang Bei Yuan telah selesai. Dengan dia sendirian, dia tidak bisa menghentikan Jitian Singh atau membunuhnya. Dia hanya berdoa agar kedua penguasa Halin datang membantu secepatnya. Hitung waktunya, mereka juga harus datang. Hati Raja Dewa Api Hitam menangis, cemas. Saat itu, di dalam gunung King Feng yang runtuh, susunan transmisi besar yang ditutupi kerikil akhirnya menyinari cahaya putih yang menyilaukan. 2967 Sua Cahaya putih yang menyilaukan menerangi langit malam sejauh ratusan mil. Dua sosok tinggi dan menjulang tinggi, terbungkus cahaya putih, bergegas keluar dari reruntuhan dan sampai ke langit malam. Ini adalah dua dewa yang kuat. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan baju besi merah dan tanduk naga di dahinya. Tingginya tiga kaki, setinggi menara besi, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah api, menunjukkan keberanian dan semangat mendominasi. Yang lainnya mengenakan jubah ungu, kulitnya gelap seperti karbon, dan tubuhnya setipis kayu bakar. Ia mengenakan jubah lebar berwarna ungu, seperti tiang bambu yang menopang jubahnya. Dia terlihat sangat aneh. Tapi dia diselimuti oleh guntur ungu, dan nafasnya misterius. Kedua dewa tengah ini adalah penolong Raja Dewa Heian dari Kabupaten Heilin. Sesampainya di gunung King Feng, mereka berdiri di langit malam menghadap medan perang. Ketika mereka melihat runtuhnya gunung King Feng, sebagian besar rumah dan bangunan hancur, dan semua anggota gereja serta penjaga tewas. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Hanya saja ada yang salah dengan susunan transmisi. Kita hanya terlambat beberapa lusin. Mengapa seperti ini? Kedua dewa itu terkejut dan tidak dapat dipercaya. Kekuatan cabang Beiyuan lebih kuat dari Kabupaten Heilin, tetapi juga memiliki penjaga susunan dewa superior tingkat Raja. Biarpun itu adalah dewa yang unggul, ia tidak bisa hilang begitu cepat. Terlebih lagi, mereka berdua tahu bahwa Dewa Heian sedang duduk di sini. Dengan kehadiran Dewa Heian, bagaimana kita tidak bisa dikalahkan? Ketika gunung King Feng runtuh, susunan transmisi terpengaruh dan sebagian besar rusak. Untungnya arrai tersebut masih dapat digunakan jika rusak. Hanya saja prosesnya agak lambat dan tertunda puluhan menit. Kedua dewa itu tidak menyangka bahwa gunung King Feng akan hancur secara tragis setelah penundaan seperti itu. Memikirkan Raja Dewa Api Hitam, mereka melihat ke atas ke langit. Lihat, Raja Dewa Api Hitam masih bertarung dengan keterikatan Jitiansing. Jitiansing masih menjadi dewa perang berbaju besi emas, yang merupakan kekacauan yang mengerikan. Tapi Raja Dewa Api Hitam sangat malu, ada bekas luka di sekujur tubuhnya, dan nafasnya juga sedikit tidak teratur dan mudah tersinggung. Bahkan ketika dia dikalahkan oleh Jitiansing, dia harus menggunakan metode rahasia yang unik. Seluruh tubuhnya mengeluarkan udara hitam, dan tubuhnya menjadi patung hitam setinggi seribu kaki. Patung itu memiliki dua kepala dan delapan lengan, sepertinya laba-laba, dikelilingi oleh peradangan hitam kematian. Dia mencoba yang terbaik untuk melambaikan tangannya, memukul pedang hitam kematian, melancarkan serangan sengit terhadap Jitiansing. Dua pedang yang tertelan juga berubah menjadi ukuran ribuan kaki, terbang di langit, menunggu kesempatan untuk membunuh Jitiansing. Namun, langit penuh dengan pedang suci warna-warni, mati-matian menggantungnya. Serangan yang dia keluarkan dinetralisir oleh pedang suci. Jitiansing mengayunkan pedang penguburan dan menampilkan segala jenis keterampilan pedang. Dia berteriak dan mundur untuk menghindar. Melihat situasinya dengan jelas, kedua dewa itu diliputi ketakutan, dan wajah mereka berubah drastis lagi. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu galak sehingga dia bisa memaksa dewa api hitam mundur? Raja Dewa Heian adalah raja dewa yang unggul, kekuatan orang itu lebih kuat, juga harus menjadi raja dewa yang unggul. Tapi di seluruh kerajaan api darah, Tuhan Superior manakah yang seperti ini? Kedua dewa itu mengerutkan kening dan merenung, siapakah? Dewa perang yang mengenakan baju besi emas. Dan lukanya lebih serius. Melihat kedua dewa itu masih linglung, dia meraung penuh semangat, apa yang masih kamu lakukan? Datang dan bantu Ben Jun membunuhnya kedua dewa itu kemudian kembali ke dewa mereka dan bergegas mempersembahkan korban kepada Jitiansing. Namun keduanya adalah dewa tengah. Dari segi kekuatan dan status, mereka lebih rendah dari Heian Senjun. Namun Jitiansing sangat ingin mengetahui bahwa Heian Senjun bukanlah atasan mereka. Tidak ada perintah dalam perkataan dan perbuatan. Di antara ketiganya, tampaknya kerjasama dan aliansi lebih bermakna. Jitiansing meninggalkan banyak hati dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, dengan kekuatan kedua dewa ini, mereka seharusnya menjadi tetua di Sekte Pedang Darah. Namun di antara tiga tetua Sekte Pedang Darah yang masih hidup, tidak ada dua orang seperti itu. Tampaknya kedua orang ini bukan anggota Sekte Pedang Darah. Mereka mungkin berasal dari Sekte lain. Dikepung oleh tiga dewa, tekanan Jitiansing tiba-tiba meningkat. Tapi dia tidak khawatir, secara metodis bertahan dan melakukan serangan balik. Dengan dukungan Tianzu dan dunia lima elemen, dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Pada gilirannya, Anda menunjukkan semua jenis keterampilan sihir. Anda datang dan pergi bersama ketiga dewa, dan Anda tidak akan ketinggalan. Terlebih lagi, susunan Pedang Zutian juga sedang beroperasi, menggantung ketiga dewa dengan seluruh kekuatannya. Jitiansing tidak terkalahkan, tetapi butuh sedikit waktu untuk membunuh tiga dewa satu per satu. Segera, waktu seratus bunga berlalu lagi. Dengan bantuan dua dewa, tekanan Raja Dewa Api Hitam berkurang banyak. Saat mengepung Jitiansing, dia juga mendapat kesempatan untuk bernapas dan diam-diam membawa sendan untuk menambah kekuatannya. Namun harapan yang baru saja berkobar di hatinya kembali pupus. Dia mengira dengan bantuan dua dewa tengah, Jitiansing akan berhasil dibunuh. Namun ternyata dia terlalu optimis. Kedua belah pihak saling bertarung selama ratusan gerakan. Dia dan kedua dewa itu tidak memanfaatkannya dan gagal menyebabkan kerusakan besar pada Jitiansing. Sebaliknya, dia dan kedua dewa itu terluka oleh keterampilan sihir Jitiansing dan lelah menahan pencekikan susunan pedang. Seiring berjalannya waktu, luka yang dialami ketiga orang tersebut semakin parah, dan kekuatan mereka pun semakin lemah. Namun Jitiansing masih kuat dan bertenaga. Bahkan susunan pedang pembunuh langit tidak menunjukkan tanda-tanda setengah melemah. Hati Raja Dewa Api Hitam tenggelam dan perlahan menyadari bahwa itu tidak baik. Saat itu, Kedua dewa tengah diterbangkan oleh tinju gajah naga, dan mereka memercikkan darah ke reruntuhan. Situasi serupa telah terjadi lebih dari sepuluh kali sebelumnya, dan tidak ada yang terkejut. Tapi kali ini agak aneh. Kedua dewa itu terbaring di reruntuhan, bergerak-gerak dan melolong kesakitan. Pria Dewa Api Hitam itu menoleh untuk melihat, lalu melihat dua tubuh Dewa Jun, mengeluarkan asap biru tua. Luka di sekujur tubuh mereka mengeluarkan banyak cairan hijau, yang mengikis tanah dan bebatuan serta mengeluarkan asap putih. Yang lebih mengerikan lagi adalah luka-luka mereka dengan cepat membusuk dan menyebar, dan berubah menjadi lubang darah yang mengerikan. Api Hitam Dewa Jun tertegun sejenak, dan kemudian dia segera bereaksi dan berseru, kamu ini adalah apa yang diracuni. Petik 2. Tidak ada keraguan tentang itu. Penampilan menyedihkan kedua dewa itu justru diracuni. Darah telah terkikis, tubuh dengan cepat merosot, kekuatan suci juga melemah dengan cepat, efektivitas tempur anjok. Bisakah Raja Dewa Pembakaran Hitam tidak mengerti, dua dewa ketika raja diracun. Saat dia memikirkannya, dia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Melihat ke bawah, beberapa luka di dada, tanpa diduga juga menyemburkan cairan berwarna hijau tua. Di sekitar lukanya cepat membusuk, daging dan darahnya berubah menjadi abu hitam, bertebaran di langit malam. Di bawah matanya yang terkejut, lukanya meluas dengan cepat dan menjadi lubang darah yang besar. Terlebih lagi, lengannya yang terluka mulai terkorosi dengan hebat, mengeluarkan asap biru tua. Aku juga diracuni. 2.968 Seluruh tubuhnya terasa dingin dan jantungnya bergetar. Ini bukan karena rasa sakit akibat korosi beracun. Itu berasal dari rasa takut. Meskipun kekuatan Jitiansing kuat dan susunan pedangnya ajaib, dia akan merasa tidak berdaya dan marah. Namun, dia dan kedua dewa itu tidak menyadarinya. Mereka sangat beracun. Hingga saat ini, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu kapan saya diracuni. Ini sangat menakutkan. Metode Jitiansing dalam menggunakan racun hampir mencapai titik kesempurnaan. Bagaimana musuh seperti itu tidak perlu ditakuti. Uff! Ketika rasa sakit di bagian dalam datang, dewa pembakaran hitam tidak dapat menahannya lagi. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan dua aliran darah hitam. Dia dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar pembuluh darah telah terkikis oleh racun, dan kekuatan suci hampir mustahil untuk dijalankan. Bahkan jiwanya sepertinya telah terkikis oleh racun, kesadarannya kabur dan pusing. Dalam hal ini, terus mempertahankan status patung hanya akan membuat racun semakin merajalela dan mempercepat penurunan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dia segera mengembalikan tampilan aslinya. Suwa! Ada kilatan cahaya hitam. Raja Dewa Api Hitam pulih seperti sebelumnya dan menjadi lelaki tua kurus dengan rambut ungu. Hanya saja dia terlihat mengerikan. Seluruh tubuhnya penuh lubang dan hampir tidak terlihat seperti manusia. Ratusan luka semakin parah dan meluas, terus-menerus mengeluarkan cairan hijau dan asap biru tua. Dia segera mengeluarkan beberapa pil untuk menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Tangannya melepaskan cahaya ilahi dan melahapnya. Terlalu lambat untuk meminum sendan secara lisan. Anda dapat dengan cepat menyembuhkan dengan menyerap pil dengan kekuatan ilahi. Tak hanya itu, ia juga menawarkan beberapa jimat emas dan menempelkannya pada beberapa luka kunci agar cederanya tidak semakin parah. Setelah melakukan semua ini, dia sedikit lega. Dia memelototi Jitian Singh dengan wajah galak dan suara serak dan rendah binatang buas. Kapan kamu meracuni kami? Kursi ini adalah Raja Dewa Tertinggi, yang sudah lama tak terkalahkan. Racun macam apa ini? Bagaimana kamu bisa menyerang tubuhmu? Tuhanmu tanpa menyadarinya. Jika kamu tidak memahami masalah ini, Dewa Api Hitam akan meninggalkan bayangan psikologis. Jitian Singh memandangnya dengan tenang dan berkata perlahan, Ya, Raja Dewa Superior seperti Anda memang tak terkalahkan. Jadi, sejak awal pertarungan kita, saya telah diracuni. Racun ini tidak kejam, dan tidak akan langsung berpengaruh, juga tidak akan membunuh di tempat. Tapi itu yang paling misterius, diam, tidak akan ditemukan. Terlebih lagi, Raja ini akan meracuni fusi dalam kekuatan sihir kendo dan susunan pedang. Setiap kali Anda terluka, sedikit racun menyerang tubuh Anda. Itu hanya sedikit beracun. Kekuatannya tidak terlihat jelas. Tentu saja Anda tidak akan menyadarinya. Tetapi jika Anda terluka terlalu parah dan racunnya menumpuk sampai tingkat tertentu, itu akan seperti letusan gunung berapi, dan itu akan sulit. Untuk mengontrol lagi, Jitian Singh tidak menyembunyikannya. Dia memberitahunya proses dan metode keracunan. Namun, dia tidak tahu jenis racun apa yang dia gunakan. Karena saya tidak tahu racun apa itu, tidak ada cara untuk mengatasinya. Raja Dewa Api Hitam terkejut dan marah, semakin takut pada Jitian Singh. Kamu binatang jahat, kamu sangat berbahaya. Hanya saja kekuatannya kuat, masih sangat berbahaya dan menyeramkan. Ini benar-benar horror. Heian Senjun harus mengakui bahwa dia telah kalah dalam pertempuran. Kehancuran cabang Beiyuan sudah hancur. Lebih penting lagi, tidak diketahui apakah dia dan kedua dewa itu akan selamat. Jitian Singh berkata dengan acu tak acu, ada pertikaian berdarah yang mendalam antara Sue Jianzong dan Rajaku. Karena kita ingin berjuang untuk hidup dan mati, moralitas seperti apa yang harus kita bicarakan. Tentu saja, tidak ada gunanya, bukan? Api Hitam yang dicekik oleh Raja Dewa tidaklah ringan, dan tidak dapat disangkal. Ya, Klan Pedang Darah melakukan hal yang sama. Jika Jizong tidak ragu-ragu untuk membunuh darahnya, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan pihak lain karena terlalu kejam, tapi kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu tidak kompeten. Bagus, nak, kamu cukup kejam dan kejam. Kami akan selalu mengingatmu. Malam ini perang duniai, aku mengenali penanamannya. Tapi jangan berpuas diri, aku akan segera mengembalikanmu sepuluh kali lipat dan mencabik-cabikmu. Api Hitam Raja Dewa untuk sementara menekan racun dan lukanya. Sambil mengertakkan gigi dan mengucapkan beberapa kata kejam, dia akan membawa dua dewa yang melolong dan terbang ke susunan transmisi di reruntuhan. Dia tidak ingin memecahkan susunan pedang sutian dan melarikan diri. Itu bodoh, belum tentu berhasil, dan hanya membuang-buang waktu. Cara terbaik adalah melarikan diri langsung ke Kabupaten Hailing melalui susunan transmisi itu. Suwa! Raja Dewa Api Hitam mengulurkan tangannya dan mengambil dua dewa yang berada di sana. Terluka parah dan meringkuk, dan terbang ke reruntuhan secepat kilat. Ji Tian Xin mengangkat alisnya dan mencibir di sudut mulutnya, masalahnya sudah sampai pada titik ini, bahkan ingin melarikan diri. Betapa naifnya! Saat dia berbicara, dia memanipulasi susunan pedang dengan pikirannya untuk mencegat Raja Dewa Api Hitam. Wah! Wah! Ribuan pedang suci segera menutup reruntuhan dan mengepung barisan transmisi. Jalan Heian Senjun diblokir, jadi dia harus menggunakan kekuatan sihirnya untuk menahan serangan pedang suci. Dia menawarkan empat jimat emas gelap untuk membentuk perisai hukum untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! 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 Ribuan pedang suci menusuk perisai itu satu demi satu, menimbulkan suara yang sangat keras. Perisai hukum dipelintir dan diubah bentuknya oleh si pembunuh. Di bawah beban yang berat, ia pecah berkeping-keping. Raja Dewa Api Hitam juga terguncang kembali, dan ditusuk oleh cahaya pedang, dan darah hitam terciprat. Dia tidak punya pilihan selain membungkus dirinya dengan jubah ungu. Jubah ungu dan emas kuno ini merupakan artefak rajaan kelas atas yang berasal dari zaman kuno dan memiliki banyak fungsi. Meski sebagian sudah tua dan usang, namun banyak fungsinya yang terbengkalai. Namun pertahanan yang kuat masih ada, dan masih bisa menahan serangan pedang besar itu. Bang! 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 Semburan suara teredam di telinga, namun jubah emas ungu itu aman, tidak rusak. Di bawah perlindungan jubah ungu dan emas, Heian Senjun bergegas kereruntuhan, semakin dekat kesusunan transmisi. Tetapi, Raja Dewa Api Hitam memiliki jubah untuk melindunginya dari serangan cahaya pedang. Namun, dua dewa yang terluka parah dan hampir koma itu digantung oleh cahaya pedang dan tubuh mereka dipotong-potong. Setelah tubuhnya dihancurkan, hanya ada dua dewa, yang juga ditutupi dengan cahaya biru tua. Jelas sekali, keilahian mereka telah terkikis oleh racun. Raja Dewa Api Hitam ketakutan sekaligus marah, jadi dia segera melindungi kedua dewa itu dan bergegas ke barisan transmisi. Sialan! Bahkan jika mereka dihancurkan, aku akan menjaga keilahian mereka. Jika kamu membiarkan mereka mati di sini, tidak mudah untuk kembali. Ide ini terlintas di benakku, dan Raja Dewa Api Hitam bekerja lebih keras dan lebih keras untuk melarikan diri. Menonton, dia dibawah perlindungan jubah ungu dan emas, melalui cahaya pedang langit yang tergantung, tiba di dekat susunan transmisi. Kami akan melarikan diri. Namun saat ini, Ji Tian Xing memanipulasi ribuan pedang, melepaskan lusinan pasukan hukum, dan membombardir susunan transmisi terlepas dari resikonya. Bang! Boom! Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun, seperti meteor kesusunan transmisi. Lampu Dewa Warna-Warni menyala dan suara keras mengejutkan dunia. Susunan transmisi yang rusak terkoyak di tempat dan ditinggalkan sepenuhnya. 2.969 Raja Dewa Api Hitam itu bodoh. Dia membayar begitu banyak pengorbanan sehingga dia hampir melakukan yang terbaik untuk bergegas ke sekitar susunan transmisi. Saya akan masuk ke formasi besar dan melarikan diri dari medan perang. Akibatnya, Ji Tian Xing menghancurkan susunan transmisi dengan mengorbankan ribuan pedang. Ketika susunannya dihancurkan, ribuan pedang dihancurkan. Namun, masih ada 9.000 pedang dalam susunan pedang Zutian. Tapi harapan He Yan Gad Jun untuk melarikan diri dicekik oleh kehidupan. Untuk sesaat, dia berdiri di reruntuhan, dipenuhi keputus asaan dan keputus asaan. Kenapa? Kenapa begitu? Seperempat jam yang lalu, dia bersembunyi di Gunung Qing Feng, menunggu murid sekte pisau darah itu mati. Saat itu, dia percaya diri dan puas. Sekarang, dia telah jatuh dari surga ke neraka. Gunung Qing Feng tidak hanya hancur, tetapi juga terjebak di sini. Dia tidak bisa menerima hasilnya. Saya juga tidak mengerti, betapa kuat dan kejamnya Ji Tian Xing sampai titik ini. Dia berbalik dan menatap Ji Tian Xing, wajahnya berkerut dan matanya penuh kebencian dan menggeram, Tian Xing. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua, tidak menyisakan ruang bagi mereka? Ji Tian Xing berdiri di langit malam dan menatapnya acuh tak acuh. Dia berkata dengan suara dingin, sebelum perang, tidak peduli berapa banyak orang yang datang ke sekte pedang darah malam ini, mereka semua akan dibunuh. Sekarang kita berada dalam kondisi pertemuan, kita harus dibagi menjadi dua bagian, tentu saja kamu akan mati. Dewa pembakar hitam itu gemetar karena marah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih tidak bisa menahan diri, dan meraung, tahukah kamu, jika kamu benar-benar membunuh kami, tidak ada kemungkinan untuk meredah. Kamu akan menyinggung kedua sekte pada saat yang sama. Kamu akan menjadi musuh dari separuh kerajaan api darah. Tidak ada tempat bagimu di dunia ini. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, dengan cara ini, kamu telah mengakui identitas dua dewa, bukan pedang darah klan. Katakan padaku, dari klan mana mereka berasal. Raja Dewa Api Hitam mendengarkan pertanyaannya, jadi dia memiliki rasa takut, sedikit kenyamanan di hatinya. Haha ini adalah rahasia sekte kami dan sekte itu. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Jika Anda tahu apa yang Anda cari, Anda dapat meninggalkan kursi ini. Dengan cara ini, Anda hanya menyinggung sekte pedang darah, dan Anda tidak akan berselisih paham dengan sekte itu. Ji Tian Xing menunjukkan senyuman lucu dan berkata dengan bercanda, dalam pikiranmu, sekte itu sangat kuat, jauh lebih kuat dari sekte pedang darah, bukan? Karena itu, Anda menganggap pintu itu sebagai jimat. Saya harap Anda akan menjalani hidup jika Anda melemparkan perangkap tikus ke arah Anda. Raja Dewa Api Hitam tidak membela diri. Dan diam-diam. Ji Tian Xing melanjutkan, meskipun ada enam sekte besar di Kerajaan Api Darah, keenam sekte tersebut juga kuat dan lemah. Klan Pedang Darah dan sekte Pedang Darah berada di peringkat terakhir. Sekarang terjadi perang besar, sayuran dan ayam saling mematuk. Bahkan Istana Sueza lebih kuat darimu. Oleh karena itu, kedua dewa tersebut harus berasal dari tiga keluarga pertama. Dewa Api Hitam mengerutkan kening, tetapi dia tidak berbicara sama sekali. Karena analisis Ji Tian Xing sepenuhnya benar. Ji Tian Xing berpikir dalam hatinya, tiga sekte teratas adalah empat sekte gajah, sekte Hetian, dan gerbang Kian Ji. Ning Qinggang diam-diam mengingatkan saya bahwa empat sekte gajah sepertinya mendukung pangeran ketiga. Jika saya dalam kesulitan, saya dapat meminta bantuan keempat gajah tersebut. Dengan cara ini, empat sekte siang dikecualikan, meninggalkan Kian Ji Men dan Hetian Zhong. Setelah membaca ini, dia punya jawabannya di benaknya. Jika saya tidak salah, apakah dua dewa dari Hetian Zhong yang paling kuat dan berperingkat satu? Nada suara Ji Tian Xing terdengar ceria, dan dia memandang Raja Dewa Api Hitam sambil tersenyum. Dewa Api Hitam Jun tiba-tiba terkejut, matanya bersinar dengan warna terkejut yang tebal. Dia tidak bisa mempercayainya. Untuk melindungi hidupnya, dia hanya menyebutkan bahwa dibalik kedua dewa itu, ada sekte kuat lainnya. Untuk mengancam Ji Tian Xing, jangan menyinggung kedua sekte secara bersamaan. Namun, Ji Tian Xing menebak jawabannya hanya dengan petunjuk ini. Pikiran dan kebijaksanaan seperti itu, bisa disebut teror. Raja Dewa Api Hitam terdiam sesaat, dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, saya harus mengakui bahwa kekuatan, kemampuan, dan kecerdikan Anda telah membuat saya memandang Anda dengan penuh kekaguman. Karena Anda sangat pintar, Anda harus melakukannya tahu bagaimana memilih. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Zhongmen pertama, dunia hanya dapat melihat puncak gunung es. Kekuatan sebenarnya dibaliknya jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan keluarga kerajaan dari kerajaan Tuhan pun cukup takut dan tidak berani memprovokasi dengan mudah. Anda bisa memikirkan sisanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bermaksud untuk bangga dan pamer. Tidak ada alasan lain, hanya karena tidak berani. Karena dia mengetahui sesuatu tentang hal itu, dan memahami betapa kuatnya klan itu. Oleh karena itu, ketika menyebut gerbang marga itu, ia harus menjaga sikap hormat, bahkan tidak berani berpura-pura menjadi rubah atau harimau. Ji Tianxing mendengar kata-kata Raja Dewa Api Hitam, dan bahkan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Melihat adegan ini, Raja Dewa Api Hitam semakin percaya diri dan kehabisan nafas. Namun, dia terkejut. Ji Tianxing menolak. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mencibir, kamu tidak tahu sifat kaisar. Saya hanya mengikuti kata hati saya, melakukan apa yang saya inginkan, tidak pernah diancam. Keluarga kerajaan dari kerajaan Tuhan tidak dapat melakukannya, juga tidak bisakah enam gerbang utama. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memeras kursi ini. Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan kanannya, yang dipenuhi dengan cahaya kemasan misterius. Jika kamu ingin mati, kamu harus mati. Tidak ada yang bisa menjagamu. Ketika Dewa Pembakaran Hitam Jundun, wajahnya berubah drastis, dan dia mengeram tak percaya, binatang. Jika kamu begitu bertekad, kamu pasti akan binasa. Bahkan jika dia adalah dewa yang unggul, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Apa kamu gila? Dewa Heian benar-benar bingung. Dia tidak dapat membayangkan betapa sombongnya Jitian Singh. Dia berkata dengan sangat jelas, mengapa Jitian Singh takut. Namun, keraguan ini pasti akan terpecahkan. Suwa. Jitian Singh melambaikan telapak tangan kanannya dan membuat cahaya suci kemasan yang tak ada habisnya. Dia berubah menjadi pedang yang membuka langit dan membuka bumi. Dia memenggal kepala Heian Senjun. Cahaya kemasan ini istimewa dan misterius. Itu bukan milik kekuatan suci apapun yang diketahui oleh Raja Dewa Heian, tetapi ia memiliki kekuatan suci tertinggi yang lebih unggul dari semua jenis kekuatan suci. Kalau intinya emas, tapi nampaknya ilusi dan halus. Waktu, ruang, dan segala jenis kekuatan ilahi tidak dapat dihalangi. Dewa Heian ketakutan dan ketakutan, dan jiwanya yang telah mati melakukan lompatan besar. Dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keterampilan tabu dan uniknya. Dia mengorbankan semua artefak dan hartanya untuk melawan pembunuhan pedang emas. Namun semuanya sia-sia. Pedang emas suci membelah langit malam. Jika tidak ada apa-apa, ia melewati langit, cahaya dan bayangan keterampilan keilahian dan beberapa artefak, dan langsung memotong Raja Dewa api hitam. Sua. Tidak ada ledakan yang membosankan, hanya suara pelan seolah-olah ruangan itu terkoyak. Tubuh Raja Dewa Heian langsung dipotong-potong oleh pedang emas suci, dan berubah menjadi ratusan juta debu, yang tersebar di langit malam. Bahkan pedang hitamnya dipotong menjadi dua bagian. Segera. Cahaya pedang emas yang menyilaukan, suci dan cemerlang, menghilang di langit malam. Langit dan bumi kembali gelap, semuanya kembali tenang. 2970 Meskipun Heian Senjun telah terkenal selama lebih dari 10 ribu tahun, dia adalah Raja Dewa yang unggul. Namun ketika dia sekarat, dia tidak menyangka bahwa pedang emas suci yang membunuhnya disebut dunia. Ya, itu adalah kekuatan dunia lima elemen. Pedang suci yang dipadatkan oleh cahaya dunia tentu saja lebih unggul dari semua jenis kekuatan suci. Perang sudah berakhir. Debu dan cahaya yang menutupi langit dan matahari berangsur-angsur menghilang. Jitiansing mengibaskan susunan pedang sutian, dan 9 ribu lampu pedang menghilang. Gunung Qingfeng hancur total dan berubah menjadi reruntuhan setinggi 100 sang, penuh dengan tanah dan kerikil. Di sekitar reruntuhan, tanah ratusan mil penuh dengan selokan dan lubang. Setelah perang ini, cabang Beiyuan hancur total. Lebih dari 20 murid sekte pedang darah dan 3 diaken, termasuk pelindung kanan Heian Senjun, semuanya tewas di tempat. Lebih dari 2 ribu pengikut dan ratusan pengawal sekte pedang darah juga dibantai. Prestasi luar biasa seperti itu sudah cukup untuk mengobarkan seluruh kerajaan api darah. Sejak sekte pedang berdarah menyatakan perang terhadap sekte pedang darah, ia telah menyerang beberapa cabang secara berturut-turut, namun tidak pernah mencapai prestasi heroik seperti itu. Jitiansing tidak merasa gembira dan bangga. Reaksinya sangat hambar. Ibarat melakukan hal sepele yang dianggap remeh. Namun, 4 tetua sekte pisau darah dan lebih dari 40 murid yang masih hidup menyaksikan keseluruhan proses. Saat ini, masyarakat dikejutkan hingga melampaui batas, memasuki periode kekhawatiran dan stagnasi yang panjang. Setelah sekian lama, keempat tua-tua dan para murid kembali kepada Tuhan. Mereka terbang menuju Jitiansing di langit malam, mengirimkan seruan dan sorakan yang luar biasa. Luar biasa, ini adalah keajaiban. 3.000 orang dibunuh oleh Kaisar Utara, dan pedang aslinya terbunuh. Ini adalah hasil paling cemerlang dari sekolah kami sejak perang melawan klan pedang darah. Tuan Tiansing sangat kuat. Saya menghormati Anda seperti sungai yang bergelombang. Berkat bantuan Tuan Muda Tiansing, keluarga kami menjadi semakin kuat. Ini benar-benar berkah yang luar biasa. Pantas saja Tuan Muda Tiansing penuh percaya diri dan pelanggaran hukum. Itu karena dia mempunyai kualifikasi ini. Ya, orang kuat seperti Putra Tiansing bisa bangga dengan kerajaan api darah utuh. Masuk akal untuk menjadi sombong lagi. Sebelumnya, kami memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Tuan Tiansing. Itu karena kami tidak punya mata dan sedikit pengetahuan. Untungnya, Tiansing tidak mempedulikan kita, jika tidak kita akan menjadi abu. Banyak murid sekte pisau darah selalu percaya pada yang kuat. Jika Tiansing tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi sombong dan sombong, maka itu adalah sasaran kritik publik. Tapi kekuatannya tidak ada bandingannya, dan semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak peduli betapa arogan dan mendominasi dia, itu seharusnya adalah kepercayaan diri. Segera, keempat tetua dan muridnya terbang menuju Tiansing. Mereka semua membungkus rempak untuk menunjukkan rasa terima kasih dan kekagumannya yang tulus. Terima kasih atas bantuanmu. Kami semua berhutang budi padamu. Mulai sekarang, aku akan mengikuti petunjukmu dan bersedia menjadi pionmu. Kempat tetua itu benar-benar menurunkan postur dan sikap cadangan mereka. Sambil berterima kasih kepada Jitiansing, mereka tidak lupa menyanjung. Banyak murid elit juga memuji Jitiansing dan mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih mereka yang paling hangat. Bahkan lebih dari selusin murid bela diri menjadi penggemar setia Jitiansing. Dukung dia tanpa syarat, bubuk yang paling merusak otak. Semula. Empat tetua dan murid sekte pisau darahlah yang melaksanakan tugas malam ini. Jitiansing baru saja datang untuk mengawasi perang. Namun segala sesuatunya memiliki liku-liku, naik dan turun. Akhirnya, keempat tetua dan murid itu bersembunyi. Jitiansing melangkah maju pada saat kritis dan tidak hanya menyelamatkan orang-orang. Dia juga mencoba yang terbaik untuk membalikkan keadaan, meratakan cabang Beyuan sendirian dan membunuh semua musuh. Ini sangat dramatis. Dampak psikologis yang ditimbulkan pada keempat tetua dan banyak murid tak terlupakan dalam hidupnya. Orang-orang bersemangat dan bersemangat untuk waktu yang lama, tetapi emosi mereka tidak bisa tenang. Akhirnya, Jitiansing mengangkat tangannya, dan semua orang terdiam. Diam. Itu tidak jauh dari kabupaten Beyuan. Saya khawatir kota ini sudah merasakan berita pertempuran tadi. Kamu harus membersihkan medan perang sesegera mungkin, segera mengungsi ke sini, dan melapor kembali ke gerbang pedang darah. Semua murid mengangguk serempak dan mengiakan. Kini, orang-orang kagum padanya dan menuruti perintahnya tanpa ragu-ragu. Tetua keempat bertanya dengan prihatin, Anakku Tiansing, kamu mau pergi ke mana? Apakah kamu tidak ingin pergi bersama kami? Jitiansing berkata tanpa ekspresi, keberadaan pria ini tidak ada hubungannya denganmu. Kempat tetua segera menebus kesalahannya dan berkata sambil tersenyum, saya tiba-tiba, mohon maafkan saya. Jitiansing tidak lagi berkata apa-apa, berbalik untuk terbang ke langit malam dan menghilang di langit selatan. Empat tetua dan yang lainnya mengawasinya pergi. Kemudian, orang-orang mulai membersihkan medan perang, mencari harta karun dan sumber daya di reruntuhan. Sayangnya, banyak sumber daya yang tersembunyi di pedalaman gunung. Setelah gunung King Feng dihancurkan, rumah-rumah harta karun itu juga dihancurkan. Sejumlah besar sumber daya dan harta karun terkubur di kedalaman bumi, yang akan sulit dibersihkan untuk sementara waktu. Namun, keempat tetua dan murid sekte pisau udara hanya bisa mencari beberapa harta karun. Ketika mereka menyadari ada banyak penjaga di Kabupaten Beiyuan, mereka segera mengungsi. Setelah beberapa saat, komandan Kabupaten Beiyuan tiba di gunung King Feng dengan sejumlah besar penjaga. Orang-orang hanya dapat melihat bahwa gunung King Feng, yang penuh dengan lalu lintas dan hirup pikuk, telah menjadi reruntuhan yang hancur. Melihat sekeliling, saya tidak melihat orang yang hidup. Tentu saja, saya tidak tahu siapa yang menghancurkan gunung King Feng. Deklarasi perang Suedaomen terhadap Suijianzong adalah masalah pengetahuan diam-diam di tingkat atas Kerajaan Api Darah. Namun, kedua sekte ini sangat menarik, dan mereka tidak akan pernah berani dan terang-terangan. Jangan biarkan garnison dan penjaga di setiap daerah langsung mengetahui situasi saat ini. Di wilayah Kerajaan Api Darah, kita harus memperhitungkan wajah raja seluruh negeri, dan kita harus menyelesaikan segala permusuhan dengan tenang. Jika tidak, begitu berita itu tersebar, maka akan menimbulkan kebingungan dan kebingungan di masyarakat. Bukankah itu sebuah tamparan terang-terangan di wajah raja dan pembangkangan terhadap hukum Tuhan? Setelah meninggalkan gunung King Feng, empat tetua dan murid elit mengendarai kabut hitam dengan cepat mundur. Dalam perjalanan, mereka masih tak mampu menahan kegembiraan dan kegembiraan di hati mereka dan saling berbisik. Pada awalnya, aku mendengar Tuan Muda Tian Xing mengalahkan Jin Zuo Xi dengan satu gerakan, tapi aku masih mencibir. Sekarang, itu pasti benar. Ya, kekuatan putra Tian Xing begitu kuat sehingga bahkan Raja Dewa Api Hitam pun terbunuh. Adalah normal untuk mengalahkan Jin Zuo Xi. Jika bukan karena Tian Xing, kami akan dimakamkan di gunung King Feng. Oleh karena itu, kami dapat tetap hidup, tetapi juga memberikan kontribusi yang begitu besar. Terima kasih kepada putra surga. Cilde Tian Xing adalah idola saya. Jika ada yang berani mengkritik saya, saya tidak akan pernah berhenti bersamanya. Para tetua dan utusan akan terkejut ketika kita kembali ke pimpinan cabang dan melaporkan masalah ini ke Song Men malam ini.